Intro Undian babak 16 besar Liga Champion telah digelar beberapa hari yang lalu dimana salah satu laga yang menarik pastinya yang mempertemukan antara Atletico Madrid melawan Manchester United laga yang sekaligus sebagai ajang bertemunya kembali antara Diego Simeone dan Cristiano Ronaldo karena sebelumnya keduanya sudah sering bertemu entah itu di ajang La Liga atau Liga Champion meski dikabarkan sudah belajar bagaimana cara mengalahkan Ronaldo namun belum tentu apa yang dilakukan oleh Simeone berhasil karena Ronaldo adalah tipikal pemain yang bisa mengubah segalanya dimana itu diungkapkan oleh mantan pemain Liverpool Jose Enrique yang menilai Jekah CR7 bakal kembali menjadi mimpi buruk untuk Atletico Ya selain pertemuan antara Paris Saint-Germain melawan Real Madrid pertemuan antara Manchester United dengan Atletico Madrid juga menjadi pertandingan yang amat ditunggu-tunggu itu terjadi karena pada akhirnya manajer yang sering meremehkan Ronaldo yakni Diego Simeone kembali bertemu dengan bintang asal Portugal tersebut dimana ini menjadi pertemuan kesekian kalinya antara keduanya di ajang Liga Champion tentu usah mengetahui dirinya bakal bertemu dengan Ronaldo Simeone pasti akan belajar sekaligus mencari cara bagaimana mengalahkan mantan bintang Juventus tersebut Ya berbekal sering bertemu dengan Ronaldo meski juga sering mengalami kekalahan namun Diego Simeone tidak bisa dianggap remeh karena dirinya dikenal sebagai manajer yang licik dan selalu menghalalkan segala cara demi meraih kemenangan terutama yang terjadi pada musim ini dimana di Liga Champion Atletico Madrid menjadi salah satu tim yang sering bermain kotor Selain itu, para pemain Atletico juga sudah sangat piawai ketika disuruh untuk melakukan drama di lapangan maka itu menjadi ancaman utama untuk Manchester United sekaligus bagi Ronaldo karena jika tidak bisa mengantisipasi apa yang akan dilakukan oleh Simeone kekalahan bisa saja diterima oleh Setan Merah Tapi tunggu, sebuah pemikiran berbeda justru diutarakan oleh mantan pemain Newcastle Jose Enrique dimana meski Simeone telah banyak belajar bagaimana cara mengalahkan Ronaldo namun dirinya yakin jika CR7 bakal keluar sebagai pemenangnya Itu terjadi karena menurut Enrique Ronaldo adalah tipe kalp pemain yang bisa mengubah segalanya Bahkan untuk melakukan itu, Ronaldo tidak membutuhkan waktu lama untuk mewujudkannya Seperti yang dilakukan oleh Ronaldo di Liga Champion musim ini saat dirinya menjadi pahlawan Manchester United waktu melawan Atalanta dan Villarreal melalui gol-gol krusial yang dibuatnya Ya semua itu diterima oleh Jose Enrique ketika mengomentari pertemuan yang kembali terjadi antara Diego Simeone dengan Ronaldo Saya pikir di Liga Champion, Simeone tahu permainan ini dan itu akan sangat sulit bagi United Tetapi pada saat yang sama mereka memiliki seseorang bernama Cristiano Ronaldo Yang Anda tahu, setiap saat dapat mengubah segalanya Kata Jose Enrique, pada maka Lebih lanjut, wajar jika Enrique berbicara seperti itu Karena di Liga Champion sendiri, Ronaldo adalah pemain yang paling susah untuk dikalahkan Bahkan pemain berusia 36 tahun itu kini dijuluki sebagai Mr. Champion League Maka sebuah pekerjaan yang berat bagi Simeone Karena dirinya akan menghadapi lawan yang sangat berpengalaman ketika bermain di Liga Champion Belum lagi rekor Ronaldo, waktu bertemu dengan Atletico yang sangat fantastis Dimana dalam statistik yang dimuat oleh situs transformat Sudah 25 gol yang dicatak oleh Ronaldo ke gawang Atletico Madrid Belum lagi 3 hat-trick yang juga pernah dibuatnya Entah itu diajang La Liga ataupun Liga Champion Kini menarik ditunggu, siapakah yang keluar sebagai pemenangnya? Dan itu akan terjadi pada bulan Februari nanti ketika babak 16 besar Liga Champion resmi dikelar Jadi itu alasan mengapa Ronaldo bisa kembali menjadi mimpi buruk bagi Atletico Madrid Ketika keduanya kembali dipertemukan di Liga Champion Musimini Terima kasih telah menonton!